Hai Hai Bagaimana Mata-mata Mata-mata Malah kadir Anak-anak kadir Tapi kok bareng-bareng Kenapa kesiangan Ya kan Terima kasih Terima kasih Jelaskan kegiatannya di lingkungan Cibodasar ini apa aja Pak? Ya jadi kegiatan saya di Cibodasar ini ada beberapa kegiatan yang pertama adalah rumah belajar Jadi rumah belajar ini artinya sebagai untuk belajar di luar jam sekolah Dan ada dua yaitu calistong baca tulis dan pembimbingan anak-anak SD di luar jam sekolah Yang kedua adalah bank sampah Jadi bank sampah ini adalah gerakan kepedulian di sosial Memberderakan warga untuk ikut berpartisipasi dalam kebersihan lingkungan dan ada manfaat berkanya Yaitu nilai ekonomi sampah itu sendiri Yang ketiga kita punya gerakan sosial peduli untuk di hari Jepat dengan berbagi nasi gratis Jadi gerakan yang pertama kita berbagi dengan anak yatim, lansia, dua bar Yang kedua kita membuatkan tempat nasi gratis Di mana gerakan ini adalah semua orang bisa mengambil atau mengisi Jadi gerakan bagaimana orang bisa bersedera tidak harus menunggu ada rezeki Ada berapa box makanan Pak yang disiapkan? Untuk kegiatan berbagi nasi ini Alhamdulillah setahun sudah berjalan ini kurang lebih 300 box Dan untuk tempat makanan gratis ini kita sudah ada 8 titik di lingkungan Cipudasari ini Kalau siswa di rumah belajar 102 sampai sejauh ini ada berapa siswa Pak? Untuk kegiatan di rumah belajar ini Alhamdulillah kurang lebih ada 20 siswa yang berasal dari lingkungan RT RW sekitar rumah belajar Itu dipungut biaya atau gimana Pak? Jadi proses rumah belajar ini murni kita sebagai kegiatan sosial jadi gratis Bayar pun cukup dengan bawa sampah Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!